selamat datang di seni pasar modal channel pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai deposito yaitu mengenai langkah-langkah dalam membuka deposito check it out sebenarnya membuka simpanan deposito itu sangat-sangat mudah syaratnya pun tidak rumit hanya menyertakan dokumen-dokumen yang diminta meliputi yang pertama kartu tanda penduduk atau WNA bisa pakai paspor yang kedua tentunya orang pajak mempunyai NPWP tentunya nomor penduduk wajib pajak yang ketiga memiliki rekening tabungan di bank tersebut atau di dealer-dealer yang akan didepositokan setelah menyiapkan ketiga persyaratan tadi teman-teman dapat langsung ke bank yang dipercaya untuk membuka deposito ada bank BCA, bank BNI, bank BRI, Mandiri, BTN, Danamon, maupun Sinermas dan lain sebagainya terserah yang mana yang paling dekat yang pertama itu jelas ambillah nomor antrian untuk menuju customer service jangan menuju teller karena kita bukan buat ngambil duit tapi disini kita pengen membuka deposito jadi jangan bingung mintalah bantuan pada staff bank seperti security pasti akan diarahkan ke customer service yang kedua setelah nomor antrian maka sampaikan pada customer service bahwa teman-teman ingin membuka simpanan deposito sampaikan pula dana yang akan disimpan karena ini merupakan hal-hal yang paling krusial bagi teman-teman dalam berapa banyak tujuan deposito atau berapa lama karena biar gak kena denda penalti yang telah kita bahas di materi sebelumnya yang ketiga tentunya pihak customer service akan memberikan formulir yang isinya sesuai dengan data yang sebenarnya jangan pakai data palsu tentunya karena pakai data palsu dan tidak sama dengan KTP sehingga untuk mempermudah harus menggunakan identitas asli jangan lupa untuk menyertakan dokumen-dokumen yang terlampir tadi yang telah disebutkan syarat-syaratnya setelah itu yang terakhir customer service akan memberikan dokumen tersebut berupa fotokopian untuk disimpan oleh teman-teman semua tujuannya untuk sebagai pengingat bahwa deposito sebut dalam tenor deposito yang tertentu sehingga jangan sampai kita mencairkan sebelum jatuh tanggal temponya siap sangat mudah jangan jadi ngapain takut berinvestasi apalagi investasi di deposito thank you for watching and wait next video selamat menikmati selamat menikmati